Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini saya memasak telur sambal bajak yang enak banget Teman makan nasi putih hangat Atau untuk teman nasi uduk ini juga sangat cocok banget ya Bisa untuk menu harian Atau untuk ide jualan lauk mateng ini boleh banget Insya Allah laris manis karena beneran sangat enak banget Dan warnanya juga sangat menggugah selera Untuk cara memasaknya tonton sampai selesai ya Yang pertama saya akan merebus telurnya terlebih dahulu Ini saya menggunakan 8 butir telur Atau jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cukak Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam Kemudian rebus sampai telurnya matang Sambil menunggu telurnya matang Kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih Ini diiris tipis-tipis Ini nanti akan saya goreng untuk bawang putihnya Sisihkan Kemudian juga ada bawang merah Ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya Ini sama diiris tipis-tipis Ini nanti juga digoreng ya teman-teman Bawang putih, bawang merahnya ini nanti kita goreng Kemudian sisihkan kalau sudah diiris semua Kemudian ada 1 buah tomat ukuran agak besar ya teman-teman Saya menggunakan tomat merah Kemudian diiris kecil-kecil ya teman-teman Untuk tomatnya Tapi kalau tomatnya ini nanti teman-teman Tidak suka diiris Mau langsung di blender ya silahkan Tapi kalau saya lebih suka diiris Kecil-kecil aja seperti ini Nanti ada teksturnya tomat Jadi lebih enak gitu ya Oke sekarang sisihkan Dan ini untuk bumbunya sudah siap ya Sekarang saya juga menyiapkan cabai yang sudah direbus Ini saya menggunakan 2 macam cabai Ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit Untuk jumlah bisa disesuaikan selera masing-masing Kemudian cabainya ini akan saya blender Atau mau diulek juga boleh ya Lalu tambahkan setengah sendok teh terasi Kebetulan ini terasinya sudah matang ya Saya punya setok Kalau mau menggunakan terasi mentah juga boleh Kemudian saya tambahkan minyak goreng Untuk membantu menghaluskan Dan ini cabai dan terasi yang sudah dihaluskan Hasilnya seperti ini Kemudian ada telur yang sudah matang Sudah saya kupas Hasilnya mulus-mulus seperti ini ya teman-teman Semua bahan sudah siap Sekarang kita akan mulai untuk memasaknya Yang pertama kita goreng dulu bawang putih dan bawang merah Kita goreng bawangnya sampai setengah kering Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Tadi minyaknya kebanyakan ya Jadi minyaknya saya kurangin ya Kira-kira seperti ini Ini sudah cukup Sekarang masukkan tomat Kemudian ditumis tomatnya sampai matang Kalau tomatnya sudah matang seperti ini Bisa kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan Kita masukkan semua Kemudian diaduk sampai tercampur rata Kalau masih misah-misah seperti ini Masih belum matang ya teman-teman Jadi kita harus sering Mengaduk-aduk sambalnya ya Biar bisa tercampur rata Dan ini saya tambahkan sedikit air Kemudian diaduk kembali Sampai terus dimasak Gunakan api kecil untuk memasaknya Biar warnanya bisa cantik Matangnya bisa merata Dan sambalnya tidak meletup-meletup Tambahkan garam dan juga kaldu jamur Apabila teman-teman suka Bisa ditambahkan sedikit gula pasir Kemudian diaduk kembali Sampai tercampur rata Ini tetap menggunakan api kecil ya Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau rasanya sudah pas Sambalnya sudah matang Masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya Kemudian diaduk pelan-pelan Sambil terus dimasak Sampai semua telurnya ini terbalutin dengan sambal ya Dan ini sudah matang Rasanya juga sudah pas Sekarang akan saya matikan kompornya Dan kita pindah ke piring saji Nah kita tata disini ya teman-teman Warnanya benar-benar sangat menggugah Selera sekali ya Warnanya merah Dari cabenya Dari tomatnya Benar-benar bikin cantik Dan ini rasanya sangat enak banget ya Sambalnya itu sedap banget Pedasnya juga pas ya Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget Nasi uduk Ini sangat cocok banget Atau untuk ide jualan lauk mateng Juga sangat boleh ya Insya Allah laris manis Karena memang beneran sangat enak Dan warnanya sangat menggugah selera Silahkan nanti dicobain ya Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat Dan teman-teman suka Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Bagi yang belum subscribe Sampai ketemu lagi di next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye